BAB 5 Main merendahkan Son dengan nada bicara yang pengen sarkasma Dan apa identitasnya di angkatan darat? Nuruku, peran Son tidaklah sederhana Sebagai putera sulung keluarga Esen Hock bagaimanapun juga memiliki PC yang lebih besar dari Fadam May Identitas apaan? Bahkan jika dia adalah seorang prajurit biasa Dia akan mendapatkan ratusan juta rupiah saat pensiun dari angkatan darat Namun yang dia miliki hanyalah pakaian usam Dan pedang yang patah serta peti yang rusak Tanpa sebesar pun buk Ada uang di kartu depositonya Dan aku melihat sekotak jarum Ya ampun, pokoknya Aku penasaran apakah dia juga menyulam saat masih tergabung di angkatan darat? Jadi siapa pria itu menurun? Mendengar perkataan May Hock terdiam Kemudian dia pun ikut tertawa terbahak-bahak Betul juga Bahkan jika dia seorang prajurit yang buruk Dia seharusnya masih mendapatkan pensiun Tetapi Tidak akan sebanyak Yang nampak ada sekarang Uangnya tidak akan sebanyak itu Bahkan sekarang dia nampak tidak punya apa-apa Aku terlalu banyak pikir Hock seketika merasa lega dan tertawa Yakinlah Meskipun sekarang dia sudah pulih Itu juga tidak ada gunanya Dia bukanlah siapa-siapa Aku akan mencari cara untuk menyingkirkannya Dan kemudian kamu datang untuk melamar Anakku May berkata kepada Hock May menatap Hock dan mengatakan langsung Apa yang Hock sangat ingin dengarkan dari perkataannya Bagus, bagus, bagus Itu bagus Hock bertepuk tangan dengan antusias Lalu bertanya Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mereka hanya bertunangan Dan mereka baru menikah Pada awalnya Nora mau bertunangan Karena dia berbaik hati Tetapi sekarang Setelah son pulih Tentu saja tidak ada alasan lagi bagi Son untuk tetap tinggal bersama keluarga kami Dia harus pergi dari keluarga kami May menjelaskan kepada Hock Dua hari lagi Ulang tahun yang tidak perkins Aku akan mengumumkakan ini Di depan semua anggota keluarga perkins Pada saat itu Nora harus menyetujuinya Untuk berbisa dengan Son Dengan dingin May mendengus Nadanya terdengar pesaya diri Dia bicara dengan pemuahnya Oke, baik Kalau begitu Aku akan menunggu kabar baik darimu Hahaha Hawk kembali tertawa Mendengar perkataan May Wajahnya penuh semangat May begitu puas dengan Hawk Keluarga Eson Tempat Hawk tinggal adalah Klan terkenal di seluruh kotor Fulfo Jika Nora bisa menikah dengan salah satu anggota keluarga Eson Keluarga Perkins Pasti akan berjaya Di masa yang akan datang Dan May akan menjadi pahlawan besar Bagi keluarga Perkins Beberapa hari kemudian Di sebuah hotel Hotel Loyal Kota River Falls Selamat 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 Tuhan memberkati keluarga Perkins Agar sejahtera selamanya Amin Semua anggota keluarga Perkins Berkumpul di ruang pribadi Bermutu tinggi tersebut Hari ini adalah Ulang tahun ke-70 Nyonya Perkins Semua anggota keluarga Perkins Tentu saja menghadiri acara ini Tidak hanya anggota keluarga Perkins Tetapi juga beberapa keluarga terpandang Yang berasal dari kota River Falls Meskipun Keluarga Perkins secara perlahan Merosot Pamornya karena kematian Sapir Yang telah mengakibatkan mereka menjadi keluarga kelas 3 Tetapi mereka masih memindiki beberapa Lingkaran luar Yang tidak bisa dipandang remeh Pada titik ini Nyonya Perkins sedang duduk di posisi utama Di meja utama Beberapa meja di sekitarnya Diduduki Oleh para Peluarga Perkins yang lainnya Dan sudah penuh Nenek Maaf kami terlambat Tiba-tiba Tiba-tiba pada saat itu Pintu terbuka Nora Mandorongson Masuk ke ruangan tersebut Nyonya Perkins Melirik ke arah Nora Tetapi dia tidak menjawab Kamu masih ingat Untuk datang Kupikir kamu lupa Hari ulang tahun Tiba-tiba Nenek Perkins Hanya berkata Sini sudah pada Nora Fanny Perkins Sepupu Nora Memutar bola matanya Dia mengrotepkan matanya Ke arah Nora Sejak kecil Fanny iri dengan kecantikan Nora Dan dia tidak pernah Menyukai Nora Hahaha Seorang tidak boleh Melupakan akarnya Aku khawatir bahkan Beberapa orang Telah melupakan akar mereka Tanpa nenek Kami tidak akan Berada disini hari ini Tiba-tiba Yates Yates Perkins Salah satu Kutra keluarga Perkins Juga berkata demikian Segera saja Semua orang Di keluarga Perkins Menyalahkan Nora Tanpa hentinya Semua orang Memandang ke arah Nora Dengan pandangan sinis Dicuali orang tua Nora dan nyanya Perkins Bahkan ketika di ruangan itu Ada beberapa keluarga Terkaya di kota Riverfall Mereka tidak peduli Sejak menerima Son Dua tahun yang lalu Keluarga Perkins Sudah lama menjadi Lulucon Di kota Riverfall Dan semua ini Diakibarkan Karena Son Dan Tentu saja Karena inilah Mereka Memandang remeh Kepada Nora dan keluarganya Nenek Karena kakek Son Emi butuh waktu Jelas Nora Dengan lambat Hmm Duduklah Jawab yangnya Perkins Sambil melambaikan tangannya Untuk menyelah Dan berkata Dengan samar-samar Lagi pula kami Tidak menunggumu kok Pani berkata Dengan pelan Sambil menyentuh Berlian di kukunya Nora menundukkan Kepalanya Dan Dorong Son Masuk ke ruangan Tersebut Aku lihat Kamu membawa Si bodoh Kesini Melihat Son Semua anggota Keluarga Perkins Terkejutkan Bertanya Hari ini Semua Keluarga Perkins Berkumpul disini Untuk merayakan Ulang tahun Nenek Dia tidak bisa Memasak sendiri Di rumah Bagaimana Aku meninggalkannya Sendirian Di rumah Nora Tersipu Dan tidak tahu Harus berbuat apa Dia seakan Menjadi badut Di mata semua orang Dia hanya bisa Menjawab Dengan demikian Apa Kamu sudah Tinggal May Berdiri Dari kursi Sebelah Pemat Mendatangi Nora Dan berbisik Masih Belum Cukup Kamu Permalukan Keluarga Kita Kenapa Membawanya Kesini Juga Dia akan Menambah Keluarga Kita Menjadi Malu Nantinya Seharusnya Kamu Tidak Membawanya Kesini Hari ini Adalah Hari Ulang tahun Nenekmu Banyak Keluarga Terkenal Di Kota Rai Port Pol Yang Hadir Kesini Kenapa Kamu Melakukan Ini Dengan Suara Pelan May Memarahi Nora Sun Pun Duduk Di Kursi Radha Dan Melihat Semua Itu Baik Beloga Perkins Ataupun Keluarga Terkenal Di Kota River Fall Semua Orang Itu Memandang Nora Danson Dengan Jijiknya Terkenal Terkenal Semua Semua Orang Di Meja Tertawa Terbahak Bahak Mengikipi Perkataan Yes May Semakin Tersipu Malu Mendengarnya Nora Seperti Perkataan Perkataan Terkenal Perkataan Terkenal Keluarga Perkins Merupakan Keluarga Kelas Satu Di Kota Ray Football ada alasan mengapa kalian menjadi keluarga kelas tiga sekarang ini semua karena ulah kalian sendiri tiba-tiba terdengar sebuah suara yang pelan tetapi mengejutkan semua orang bab 6 mendengar suara tersebut orang-orang terdiam lalu menatap ke arah suara tersebut ternyata yang berkata adalah son yang duduk di kursi roda son terlihat tenang dan tidak takut untuk menatap mata mereka semua orang di keluarga Perkins bingung mendengar perkataan son apa sih bodoh itu yang mengucapkan kata-kata barusan tiba-tiba saja mereka mendapati son tidak lagi meneteskan air liur berarti dia sudah normal dia tidak terlihat sangat berbeda hari ini dia tidak terlihat seperti biasanya yang meneteskan air liur nampak seperti orang bodoh tetapi pada hari ini dia nampak terlihat berbeda sekali apa yang kamu bilang Yates mengerukkan kening dan berkata dengan ragu-ragu kepada son apa kamu turi son tampak tidak acu dia berkata daftar kepada yes apa Yates tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah son berani ingat orang bodoh berkata seperti itu kepadanya tentu ini membuat hati yang menjadi marah keluarga Perkins juga keluarga kaya lain di kota Riverpool langsung mengerti kewarasan son sudah pulih dalam semalam sekarang dia tidak lagi bodoh dan idiot lalu kenapa dia tetap masih seorang yang cecap son maksudmu kamu memandang rendah keluarga Perkins selama dua tahun ini kamu diberi makan oleh keluarga Perkins siapa kamu hingga bisa memandang rendah keluarga Perkins kamu betul-betul orang yang tidak bisa membalas budi terlebih lagi karena kamu keluarga Perkins menjadi bahan tertawaan di kota Riverpool kamu sangat menjijikkan Pani berkata dengan kasar mendungu setidak ramah dan mengejut ke arah son berhentilah memuji dirimu sendiri selama ini noraya merawatku tidak ada hubungannya dengan keluarga Perkins yang lainnya apalagi kamu son sekilas melirik ke arah Pani lalu dia berkata dengan datar sambil mencidir bajingan nyonya Perkins menggeberat meja lalu segera bangkit dia merada memrotokkan matanya ke arah son dua tahun yang lalu warga Perkins menjadi bahan tertawaan seluruh kota Riverpool karena dirimu sekarang kau sudah siuman bukannya berterima kasih kamu malah bicara seperti itu nyara-gara kamu juga reputasi Nora menjadi hancur beraminya kau mengatakan seperti itu semua tidak ada hubungannya dengan keluarga Perkins nyonya Perkins merada dan berkata dengan lantang ke arah son kalimat terakhir nyonya Perkins membuat son terdiam dia benar orang yang dia kasihani hanyalah Nora anak mungkin beluga Perkins bisa berada dalam situasi seperti sekarang ini jika bukan karena son nyonya Perkins mendengus tidak arama lagi yang membuat son tidak bisa berkata-kata belia son tidak lagi bicara orang-orang semakin mencidir sekarang kamu telah pulih dan berada disini di pesta ulang tahun nenek boleh aku bertanya apa yang kamu siapkan untuk hadiah ulang tahun nenek Yates mendengus tidak ramah dan belum ingin melepaskan son dengan mudah sehingga dia menanyakan apa yang disiapkan oleh son sebagai kado ulang tahun neneknya Norah dengan cepat menjawab perkataan tersebut kami menyiapkan bukan kalian tapi dia kamu bukan dia Norah kalian belum menikah Tawapani pecah matanya penuh dengan sarkasme menghentikan perkataan Norah Norah menghilang nafas pelan son sama sekali tidak punya uang jadi apa yang bisa dia berikan kepada neneknya ini hadiah dariku pada saat itu son perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil semua orang tercengang mereka bertanya-tanya apakah pria itu menyiapkan hadiah untuk nenek peti kayu kecil di tangannya terlihat sangat biasa dan usang tetapi modernnya sedikit aneh apaan itu Yates mengulurkan tangannya untuk mengambil hadiah itu lalu membukanya yang lain juga penasaran dengan benda tersebut apa itu son apa ini kotoran anding tiba-tiba Yates berseru dan mengeluarkan sebuah pil berwarna coklat tua dari dalam kotak tersebut Yates mengeluarkan pilnya seluruh kotak dipenuhi dengan aroma yang ringan son mengipikkan mata yang digatakan kotoran anjing itu tadinya sangat populer di masyarakat akan tetapi son tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada mereka son apaan ini Nora juga penasaran dan tidak tahan untuk bertanya juga kepada son ini pil aku dengar darimu bahwa nenek memiliki beberapa penyakit serius jadi aku menyiapkan pil ini jika dia meminum pil ini maka dia akan cepat sembuh son dengan lembut menjelaskan kepada Nora semua orang tercengah mendengar perkataan son lalu mereka tertawa terbahak-bahak aku pikir dia mulai sadar ternyata aku salah dia berubah menjadi orang bodoh menjadi orang yang halu gila apa kamu pikir dirimu adalah dokter yang hebat? menyembuhkan nenek? kau seharusnya menyembuhkan kakimu dulu hahaha yes honey dan anggota Perkins yang lainnya berkata dengan menghina mereka semua mencibir ke arah son kalian keterlaluan atau Nora marah menatap sekeliling ke arah keluarga son yang lainnya ke arah keluarga Perkins yang lainnya Nora mereka menatakan yang sebenarnya dia sendiri cacat dan aku tidak berani meminum fil yang dia berikan hanya Perkins perlahan mengambil tangannya dia tidak bermaksud menerima hadiah pemberian dari son tersebut dia menolaknya dan dia mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan meminum obat tersebut terdapat tersirat penghinaan di matanya kerumunan itu dipunuhi oleh tawa lagi tidak peduli dalam kesempatan apapun dan merupakan bahan tertawan yang berupa apapun mereka memanfaatkannya semoga nya Perkins panjang umur hope mempersembahkan hadiah berupa zambrut terbaik dan berharap semoga nya Perkins selalu mendapatkan yang terbaik tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar pintu lalu hope melangkah maju dengan kotak di tangannya diikuti oleh dua adjudan yang berpakaian serba hitam hope mengenakan setelan jas mahal dan sepertinya sangat pesta ulang tahun nya Perkins pada saat ini Tuan Eson sudah datang silahkan silahkan duduk Tuan seketika semua orang di keluarga Perkins satu persatu berdiri dan menyambut hope dengan drama ada banyak orang yang menyambutnya disana termasuk para raja di kota river ball Swan langsung diabaikan oleh mereka meskin nya Perkins sengaja menahan diri tetapi matanya penuh dengan kegembiraan melihat kedatangan hope hope datang sesudah son tetapi perlakunya sangat berbeda dengan son keluarga Eson merupakan orang kaya baru serta merupakan keluarga terkenal di kota river ball jika keluarga Perkins bisa menikah dengan keluarga Eson tentu saja mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dan bantuan dari keluarga Eson hope kamu sudah datang rupanya mari silahkan duduk Tuan Fanny mendorong Nora ke samping dengan senyum manis di wajahnya tetapi hope tidak memandang Fanny melainkan beralih menyiapkan Nora Nora menganggut kecil ke arah hope bukankah dia son apa kau minta Nora membawamu kesini untuk makan malam gratis hope bertepuk tangan dan menatap son dengan jijik dia menambahkan penekanan pada kata meminta makan gratis seperti makan siang gratis ini jika kamu cukup bijak kembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku son berkata dengan datar ke arah hope dan dia melanjutkan kamu tidak akan mampu membelinya dan kamu tidak berhak memakainya son menatap hope dan berkata dengan tenang mendengar hal itu hope membungkuk menunduk menatap son kemudian dia berkata dengan suara yang banyak didengar oleh yang hanya didengar oleh mereka berdua kalau aku mengambilnya lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku bab 7 menurutmu aku menyukai pakaianmu aku menginginkannya karena ada pepatah yang mengatakan kalau wanita itu seperti pakaian nah aku mengambil pakaianmu sama saja dengan aku mengambil wanitamu aku menggunakan pakaianmu kau pasti tahu apa artinya itu setelah mengatakan itu hope langsung berdiri dia takut son akan menamparnya lagi jika tentu ingin melintas pada mata son dia sangat dendam pada hope ini hadiah untuk anda hope meletakkan giyok yang unik itu perlahan di hadapan Nyonya Perkins kemasannya sangat indah dan menarik nampak bahwa kemasan itu merupakan barang yang berkualitas tinggi Nyonya Perkins sangat senang melihat benda tersebut terima kasih Tuan Aksong terima kasih banyak kamu sangat perhatian sekali Nyonya Perkins berkata denang sangat bang sangat senangnya dia tersenyum ke arah ss.. hope Nyonya Perkins tersenyum tipis dia merasa sangat puas dengan perlakuan hoax tersebut itulah bedanya sebelumnya Song memang seperti orang bodoh tapi dia sudah membaik sekarang tetapi apa yang bisa dia berikan kepada nenek pada ulang tahunnya ini Hope mengalirkan pandangan lalu sengaja bertanya Hope ini yang diberikan oleh pria itu Yates mengangkat tangannya sedikit dan menggoyangkan pil coplat di tangannya apa itu? tanya hoax melihat benda tersebut dengan kening yang berkerut Song bilang ini adalah pil yang bisa menyembuhkan segala penyakit hahaha apakah kamu percaya? yes, tertawa setelah dia berkata dengan nada menghina Hope membeku seketika lalu berpura-pura mencium pil tersebut sedetik kemudian dia langsung melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya hingga hancur melihat itu Song mencibir lalu tiba-tiba Nora memegang bahu Song dengan nembut Song yang sabat Song mengandurkan tubuhnya dan mengungkap dia tidak jadi mengeluarkan kata-kata dari mulutnya Nyanya Perkins itu bukan pilnya Nyanya Perkins itu bukan pilnya saya tidak tahu apakah pil itu bisa menyembuhkan tapi jika anda mau minumnya mungkin akan menimbulkan masalah Hock berkata sambil mencibir di dalam hati tetapi dia tetap terlihat serius apasah mau merancuninya Nyanya Perkins? ada bisnis obat-obatan dalam perusahaan Duan Esor apa yang dia katakan itu pasti benar Sangat mengenal obat-obat jenis obat-obatan pasti perkataannya benar Song Apa kamu mau membunuh nenekku? Perkataan Hock membuat Song kembali terkena masalah sehingga Panit pun muradan dia membentak ke arah Song Hanya ada satu pil sayang sekali Song bergumam di dalam hati perlahan dia menongak ke arah orang-orang Apa maksudmu? Hock menatap dan mencibir Song Song menggaleng-galengkan kepalanya dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada mereka Norah kau menerima si bodoh ini bahkan ingin memutuskan hubungan dengan nenek dua tahun yang lalu sekarang dia mau membunuh nenek apa yang kamu rencanakan jaman-jaman kamu berskongkol dengannya Panit pun langsung melangkah maju dan menunjuk ke arah Norah serta mengutuk Norah Aku? Ucapan Panit membuat Norah tidak bisa berkata-kata dia tidak tahu dari mana Song mendapatkan pil tersebut dia tidak menggangka sadarnya Song malah membuat situasi jadi menjadi semakin sulit dia bodoh Kenapa kamu tidak menghentikan ya Norah kamu sungguh mengecewakan ku Nyonya Perkins menatap Norah dan mendengus bersambung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih